Intro Selamat datang di SDHHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya, Agnes Jumarta, akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Granddad's Faith, Siapa Pencuri Gigi Kakek? Oleh Rod Clement. Tolong, aku dilampak. Kami mendengar kakek berteriak. Gawat, cepat kesini! Kakek masih berteriak-teriak ketika ibu, Agatha, dan aku lari ke atas. Kamar kakek berantakan, tapi sejujurnya memang kamarnya selalu berantakan. Ia menyalahkan gam, anjingnya yang sudah tua. Tetapi, kurasa gam terlalu tua untuk membuat kekacauan seperti itu. Apa yang diambil? Tanya ibu sambil menarik nafas. Video kakek? Televisi? Atau piala golf kakek yang berlapis emas? Bukan, jawab kakek. Ini lebih selius lagi. Gigiku! Gigiku diculi! Kakek biasa meletakkan gigi palsunya dalam segelas air di samping tempat tidurnya. Gelasnya masih ada, tapi gigi palsunya hilang. Kakek tidak menelan gigi itu kan? Tanya ibu. Tentu saja tidak, jawab kakek. Gigi itu istibewa dibuat dengan tangan oleh seniman paling ahli dari Swiss. Agatha memandang ibu dan berbisik. Kok cara kakek berbicara lucu ya? Ini selius loh, kelu kakek. Aku tidak akan bisa bicara dengan benar lagi. Kakek yakin sudah mencari ke semua tempat? Tanya ibu. Di bawah ranjang? Di belakang lemari? Di semua laci? Ya, jawab kakek dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah mencari kemana-mana. Ibu lalu menelpon polisi. Inspektor Ray terlihat bingung. Kami sudah meneliti kamar kakek dan seluruh rumah, tapi tidak dapat menemukan apa-apa. Tidak ada gigi, tidak ada petunjuk. Semua penghuni ada di rumah pada saat pencuri itu masuk, jadi ini benar-benar misteri. Karena pencuri itu masuk dan keluar tanpa ada yang melihatnya. Bisa kakak menggambarkan barang yang dicuri itu? Pak Perwisle. Kening kakek berkerut. Ia mengusap-ngusap dagunya lalu memandang inspektor. Bisa kakak tel senyum? Tanya kakek. Senyum? Ya, senyum yang lebal. Inspektor Ray tersenyum dengan kiku. Bukan, seru kakek. Maksudku benar-benar tel senyum. Inspektor Ray menyeringai lebar. Hmm, kakek mencondongkan tubuhnya ke depan. Mengetuk gigi inspektor dengan jarinya dan menggeram dengan curiga. Hmm, gigiku kelihatan polsil seperti gigimu. Inspektor terperanjat kaget. Eh, gigiku ini sudah bertahun-tahun ada di mulutku. Inspektor lalu membawa kami semua ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan penjelasan dari kakek, seniman di kantor polisi membuat gambar gigi yang hilang itu. Mereka menempelkan selebaran kami bersama dengan selebaran-selebaran lain yang serupa. Kami membuat lebih banyak lagi selebaran itu. Dan menempelkannya di seluruh kota. Inspektor Ray mengumpulkan beberapa tersangka dan menahan mereka untuk diinterogasi. Mereka semua diminta tersenyum. Kebanyakan dari mereka juga ompong. Tapi hanya satu atau dua gigi yang ompong. Bukan semuanya. Polisi bahkan juga menahan Bu Carbunkel, tetangga kakek yang tidak ramah karena giginya sendiri tidak pas. Tapi kakek tidak mengenali Bu Carbunkel ataupun giginya. Aku belum pernah melihatnya tersenyum sebelumnya, kata kakek kepada inspektor. Setelah beberapa hari, inspektor terpaksa mengakui bahwa tidak ada gigi yang ditemukan. Tidak ada pencuri yang ditangkap dan tidak ada petunjuk baru yang terungkap. Kakek mencurigai semua orang, terutama mereka yang tidak tersenyum. Ibu bahkan ditelepon oleh salah satu acara televisi yaitu kejahatan yang tidak terungkap. Mereka datang ke rumah kami dengan menaiki helikopter. Sampai-sampai kami harus membereskan kembali rumah kami. Saat kakek diwawancarai, ia bertanya pada pembawa acaranya, Pierre White. Apakah kakek dapat meminjam beberapa giginya? Lagi pula, gumamnya, kau memiliki lebih dari cukup. Ayah menelepon ke Swiss untuk mencari tahu harga satu set gigi yang baru. Ia begitu terkejut ketika mengetahui harganya sampai-sampai ia menjatuhkan gagang telepon. Satu-satunya cara kita dapat membelinya, cananya kepada ibu, adalah dengan menjual rumah ini. Kakek mengira ini adalah ide yang bagus. Lagi pula, siapa yang butuh rumah ini? Keluhnya, rumah ini tidak akan membantuku mengunyah makanan. Untuk menghibur kakek, kami mengajaknya ke taman bermain. Ternyata itu bukan ide yang bagus. Kakek memandang pintu masuk ke taman bermain itu dan menangis. Semua orang menonton acara kejahatan yang tidak terungkap. Tapi tidak seorang pun yang menelepon inspektur dan pencuri gigi ini tetap tidak terungkap. Beberapa orang menyirimi gigi palsu untuk kakek, tapi tidak satu pun yang cocok. Orang mulai mengunci pintu rumah mereka pada malam hari. Membayangkan seorang pencuri gigi berkeliaran di jalan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Rasa takut menyelimuti kota itu. Pencuri itu harus segera ditemukan. Kelihatannya, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa gigimu adalah milikmu sendiri adalah dengan tersenyum selebar-lebarnya kepada setiap orang yang kau temui. Siapapun yang tidak tersenyum langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh inspektur Raid. Jadi setiap orang kini tersenyum kepada orang lain. Setiap waktu, dimanapun mereka berada, bahkan di pemakaman. Gara-gara gigi kakek, seluruh penduduk kota mulai merasa menderita. Turis menjadi takut untuk keluar dari rumah dan keluar dari mobil karena melihat lautan wajah yang selalu tersenyum. Tidak lama kemudian, turis-turis itu berhenti mengunjungi kota kami. Cafe milik ayah seperti juga toko-toko lain menjadi sepi. Wali kota mengadakan rapat darurat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ruang gereja penuh. Satu demi satu orang berdiri untuk menyampaikan keluhannya tentang hilangnya pelanggan dan tekanan yang tidak hentinya untuk selalu tersenyum sepanjang hari dan setiap hari. Pendeta Bater menyimpulkan situasi ini. Walaupun aku menganggap kota ini kota yang bahagia, tapi tetap saja ada batasnya. Tidak ada seorang pun yang mau tersenyum tanpa alasan. Dan saat ini tidak ada banyak alasan untuk tersenyum di kota ini. Saya rasa sudah waktunya kita mengakhiri ini. Orang-orang lalu bertepuk tangan. Pak Bird Whistle memiliki seperangkat gigi yang terbaik di negeri ini dan ia tidak mampu untuk membeli gigi penggantinya sendirian. Bahkan saya sendirian pun tidak mampu untuk membelinya. Tapi jika kita masing-masing memberi satu dolar saja di kotak persembahan malam ini, kita akan memiliki cukup uang untuk membeli dua set gigi. Kebanyakan orang-orang itu lalu memberi satu dolar dan ada yang memberi dua dolar. Saat hari penyerahan hadiah itu, kakek membuka kotak hadiah dan mengeluarkan dua set gigi yang baru. Mengapa ada dua ukuran yang berbeda? Tanya sang wali kota. Oh, hanya satu yang untuk sayang. Jawab kakek yang langsung memasang satu set gigi dalam mulutnya. Yang satu lagi untuk Bukar Bangkel. Giginya tidak pernah bisa pas dan ia memiliki senyum yang sangat cantik. Kakek sungguh bahagia dengan gigi barunya. Begitu juga dengan Bukar Bangkel. Mereka tersenyum sepanjang waktu. Bahkan mereka semua sedemikian bahagianya hingga anjing tua kakek si Gump tersenyum juga. Untuk pertama kalinya. Terima kasih telah menonton.